Apa hukumnya suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri? Hukumnya suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri. 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 Malam dijadikan sebagai istirahat. Malam kami jadikan sebagai pakaian tempat istirahat. Sedangkan siang mencari nafkah. Kalau begitu yang jual jamu malam masuk neraka. Yang jaga malam masuk neraka. Yang perawat bidan dokter sip malam masuk neraka. Ini ngajinya dimana? Artinya apa? Bahwa Allah jadikan siang untuk mencari rezeki bercocok tamang berdagang pada umumnya. Bahwa ada orang yang berdagang malam boleh. Selama tidak melanggar aturan-aturan Allah. Sholat maghrib berjamaah. Sholat isyak berjamaah. Habis itu dia jaga malam. Habis itu sholat subuh. Selesai itu dia istirahat. Jangan sampai. Tapi ingat. Tidur yang paling abdol adalah tidur setelah isyak. Tidur paling abdol sebelah isyak. Jam 8 tidur. 9, 10, 11, 12, 1, 2. Jam 2 bangun. Tahajib. Nah ini bagus. Makanya saudara-saudaraku yang kerja malam betap. Sempatkan sholat walaupun agak dua rakaan. Besok habis sholat subuh baru engkau istirahat. Mudah-mudahan Allah s.w.t. melapangkan rezekinya. Melancarkan ya insyaAllah. Amin. Kita akan menjual malam. Ayam goreng dan sutu ayam. Warung nasi rahmat. Buka siang malam. Ada sip malam ada sip siang. Tidak apa-apa. Selama perbuatan itu baik. Satu. Bagaimana hukum buka tutup cadar. Emang pengaspalan jalan. Pendapat yang pertama. Mengatakan cadar wajib. Ulama Saudi Arabia. Sheikh Ibn Zaymin. Sheikh Twigri. Sheikh Abdul Aziz Bin Bas. Mengatakan cadar wajib. Pendapat yang kedua. Sheikh Muhammad Al-Ghazali. Sheikh Muhammad Mutawalli Su'rawi. Sheikh Yusuf Al-Kardawi. Mengatakan cadar baik. Tapi tidak sampai wajib. Ustaz di mana? Saya pertengahan. Yang mau pakai cadar. Silakan. Yang mau lihatkan wajah. Silakan. Jangan yang pakai cadar dengan yang memediankan wajah. Kelahi. Yang pakai cadar. Kelahi dengan yang pakai jilbab. Nanti yang ketawa yang gak pakai baju. Yang pakai cadar. Bagus. Laki-laki. Jangan ngejek yang pakai cadar. Ini sekarang banyak lagi-laki kalau ngelihat orang pakai cadar. Ngelihat yang pakai cadar. Kau ejek. Tapi orang pakai rok pendek. Kau diam. Ngelihat orang pakai cadar. Kau ledek. Tapi ngelihat orang yang pakai baju. You can see kau diam. Berarti kau setan. Yang pakai cadar. Silakan. Karena cadar bagian dari ajaran agama. Islam. Yang belum pakai cadar. Yang gak apa-apa. Karena ada pendapat ulama yang membolehkan gak pakai cadar. Yang jadi masalah apa Ustaz? Dia buka tutup. Karena pakai cadar. Karena enggak. Yang gak apa-apa. Karena tidak keluar dari dua pendapat tadi. Yang gak boleh itu. Pakai jilbab setengah hati. Di depannya kelihatan. Tutup semua. Tapi diunis. Alhamdulillah. Diunis dari ujung ke ujung. Semua jilbabnya. Gak adek gak pakai jilbab. Mana gak pakai jilbab. Oh laki-laki. Alhamdulillah. Adik-adikku. Anak-anakku diunis. Mudah-mudahan kalian semuanya istiqamah. Insya Allah. Yang masih mahasiswi. Sudah pakai jilbab. Kalau nikah sama suami gak suka pakai jilbab. Itu jilbabmu bisa melayang. Maka ibu hati-hati ibu. Kalau dapat mantu gak suka pakai jilbab. Oh. Dia suruh buka itu jilbab. Buka jilbabmu. Aku gak bisa mas. Sorgamu di bawah tapak kakimu. Buka jilbab. Pembodohan. Apa hukumnya suami menikah lagi. Tanpa sepengetahuan istri. Saya ceramah di Banten. Nikah sama orang Banten. Ada walinya. Ada saksinya. Ada maharnya. Ada ijabnya. Ada kobolnya. Nikahnya sah. Habis dari sini. Saya ceramah lagi ke Bengkulu besok. Hari Senin Bengkulu. Di Bengkulu saya kawin lagi. Ada walinya. Ada saksinya. Ada ijabnya. Ada kobolnya. Ada maharnya. Nikahnya sah. Habis itu saya pergi ke Aceh. Kawin lagi saya di Aceh. Ada walinya. Ada saksinya. Ada maharnya. Ada ijabnya. Ada kobolnya. Nikahnya sah. Berapa sudah istri saya? Empat lah diri yang satu. Emang saya belum nikah. Selama empat makabok. Boleh menurut hukum FIKI. Tapi menurut hukum Republik Indonesia. Tidak boleh menikah. Sebelum ada surat izin dari istri bertepuk tangan. Emang enak. Cara ngurusnya. Ini saya kasih tau. Nanti saya kirim. Ada formatnya di WA. Buat surat. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama tempat tanggal lahir. Saya izin suami. Saya menikah sekali lagi. Matri 6 ribu. Dibawa ke kantor pengadilan agama. Nanti Bapak Hakim bertanya. Ibu istri pertama. Betul Pak Hakim. Betul ini surat ibu. Betul. Ibu yang tanda tangan. Betul. Saya tanya sekali lagi. Betul. Betul Pak Hakim. Betul. 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 Jadi prosesnya panjang. Bukan semudah yang kau bayangkan saudara. Kalau mudah udah lama aku buat. Bercanda ibu terlalu serius. Saya sedang menjelaskan kepada laki-laki ini bu. Yang sudah punya niat banyak ini. Menjelaskan kepada mereka semua. Jangan mudah saja. Mesti ada surat izin dari kalian. Udah. Tenang hatinya sudah. Tenang. Tenang. Makanya sebelum tidur malam. Yakinkan di dekat tempat tidur itu. Tidak ada pena. Belum tidur jangan ada pena. Kita khawatir. Pas ibu tidur nanti dia jangan-jangan. Pensil yang untuk mata itu juga. Tidak. Tiga. Ada yang berpikir. Untuk apa sekolah tinggi. Bagi perempuan. Jika ujung-ujungnya ke dapur. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz. Ini orang layaknya hidup sebelum zaman Syekh Yusuf. Aisyah. Istri Nabi. Mengajar. Mengajar sahabat Nabi. Bahkan ijitihatnya lebih hebat daripada sahabat Nabi yang laki-laki. Maka perempuan bisa berkarir dan berkarya. Saya kuliah di Maroko. Dosen saya di Darul Hadis. Namanya Doktor Faridah Zamro. Doktor Faridah Zamro. Perempuan. Ahli tafsir di Mesir. Namanya Profesor Doktor Aisyah Binti Abdurrahman. Aisyah Binti Syati. Dosen perempuan. Pakar tafsir. Jadi perempuan terus berkarya. Perempuan boleh bekerja, boleh beraktifitas, boleh menjadi wanita karir. Dalam kurung. Syarat dan ketentuan berpertama. Harus ada izin suami. Tadi kan dia minta izin kan? Sekarang kalian minta izin. Mas, aku anak-anak kan sudah besar nih mas. Aku kan punya ijazah sarjana dari UNIS nih. Aku boleh kerja ya? Boleh. Mari ikut tanda tangan. Tapi yang punya aku kok tanda tangan dia. Tanda tangan. Alhamdulillah. Insya Allah. Pertama, harus ada izin dari suami. Yang kedua, jangan campur aduk laki-laki dengan perempuan. Jadi kalau ibu PNS, ASN, BUMN, di kantor itu jangan cuma berdua. Nanti kalau sudah berdua curhat, gimana sih suamimu? Suamiku itu. Istri kamu? Istri ku. Aku nyesal nikah sama dia. Akhirnya makan siang bersama. Setelah makan siang bersama, no free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Terjadilah apa yang terjadi. Na'uzum. Tiga, jangan bersolek-solek jahiliah. Lipstick bunch. Tepung terigu. Ada perempuan, kita lihat wajahnya, ingat tepung terigu. Pakai bedak tebal. Sampai di tempat acara, kipas angin mati. Meleleh. Tadi di rumahnya udah dicukur duluan. Kawan udah nelfon mula balik. Gimana, jangan katakan, kita pergi. Iya. Wah, ini hilang. Untung ada speedo whiteboard. Alhamdulillah. Sampai di tempat acara, panas, luntur. Panas ya? Iya, panas. Oh, serap-serap. Kenapa sejak ini orang senyum aja ya? Rupanya melihat. Orang senyum, kita senyum. Yang disenyumkan orang, tidak. Na'uzumillah. Pertama, izin suami. Yang kedua, tidak berdua-dua dengan yang tidak mahram. Yang ketiga, tidak bersolek jahiliah. Yang keempat, menutup aurat. Yang kelima, tidak bersuara mendesah-desah. Makanya bagi yang kerja-kerja di kantor, jangan bersah. Gimana, bawa laporan saya? Ambil sana, ambil sana. Bagaimana kita berusaha? Besok siap. Gimana? Besok. Bagaimana kaya? Harus tegar. Salamanku. Waalaikumsalam. Banten. Banten. WIS. UNIS. Bagaimana menanamkan nilai-nilai Islam secara kafah kepada mahasiswa? Yang pertama, Islam itu ajarannya enggak banyak-banyak, cuma tiga. Yang pertama, akidahnya mantap. Wujud, hidam, bakomu, olah, fatulil, awad, ismiyamu, binamsi, wadaniyah, kuturan ulurat, ilmun ayat, sama basur kalam. Akidah. Yang kedua, ibadahnya mantap. Solat, zakat, kuasa, haji. Yang ketiga, tasawufnya mantap. Bersihkan hati dari riak sum'ah. Tiga saja. Akidah, ibadah, ah, lah. Akidah. Tanamkan. Saya yakin itu sudah ditanamkan sejak lama di UNIS. Akidah, ibadah, ah, lah. Masukkan dalam program ekstra kurikuler. Benarkah bila kita berdoa untuk orang yang non-muslim, maka doanya tidak sampai? Siapa bilang tidak sampai? Apa doa Nabi kepada non-muslim? Ketika dilempar kakinya sampai berdarah. Berikanlah saudaraku yang non-muslim ini hidayah, ya Allah. Mudah-mudahan mereka mendapat hidayah. Boleh apa tak boleh? Boleh. Tetanggaku yang belum dapat hidayah, beri dia hidayah, ya Allah. Doa untuk saudara kita non-muslim. Berikan mereka hidayah, ya Allah. Mudah-mudahan mereka bersyahadat sebelum mati. Dua, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dan berlainan akidah. Yang sudah meninggal, tak bisa kau doakan, ya Allah ampunkan dia, Allah ma'firlahu, warham, huwa'afi. Tak bisa, tak sampai. Kenapa? Karena provider-nya beda. Kita pakai telkomsel, dia pakai XL. Tak sampai. Rumih. Sudah azan. Kalau sebab itu, maka serahkan dia kepada Allah. Ini ambamu, ya Allah. Kusurahkan dia kepada kau, ya Allah. Pertanyaan terakhir. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Maka engkau doakan kepada Allah. Kau serahkan, ya Allah. Ini ambamu, kusurahkan dia kepada engkau, ya Allah. Begitulah caranya bagi kalian yang mu'alak masuk Islam. Orang tuanya masih non-muslim. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Beri mereka rezeki yang berkah, ya Allah. Wa taubatan bablal maut. Beri taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Beri rahmat ketika mati. Wa ma'afiratan ba'adal maut. Berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut. Ringankan waktu sakaratil maut. Wa najataminan nar. Selamat dari api neraka. Wa al-afwa'indal hisab. Maafkan seketika amal dihisab. Rabbana, atina, fi dunia hasana. Wa fil azirati hasana. Wa kina azab an-nar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang dengan tenang. Tetap solat berjamaah. Ustaz Somad tidak ikut solat. Karena sudah jama' takdim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.